Hai assalamualaikum hari ini aku masak rendang ayam nah ini aku pakai kelapa sangrai ini kurang lebih tiga sendok makan sebenarnya ini aslinya warnanya agak gelap ya teman-teman cuma karena baru dikeluarkan dari freezer masih beku dia terus ini aku pakai cabai merah lengkuas satu ibu jari jahe 4 siung bawang putih 1,5 siung bawang merah besar terus ini juga aku pakai dua batang serai ya teman-teman tapi ambil yang bagian putihnya aja biar gampang dan cepat ini bumbunya aku blender ya kelapa sangranya sekalian aja di blender ya biar sekalian halus terus nanti tambahkan setengah gelas air biar nanti lebih gampang ya bumbunya halus enggak usah pakai minyak ya teman-teman ini bumbu yang udah di blender sampai halus kemudian jangan lupa tambahkan daun salam daun jeruk daun kunyit ini aku juga tambahkan 2 sendok makan kurang lebih gula merah ya terus ini bumbunya akan aku masak sampai kering ya kadar airnya ini tadi blendernya enggak pakai minyak jadi ini tanpa minyak ya teman-teman nah ini sudah mulai agak kering ya setelahnya kemudian ini bisa dimasukkan ayamnya tambahkan sedikit air sambil gojaki blendernya nah ini bisa diaduk rata bumbu sama ayamnya setelahnya kemudian ini tambahkan 1 sendok makan garam seperan 4 sendok teh kaldu bubuk kemudian aduk rata kembali ini bisa ditutup ya agar matengnya nanti lebih cepat nah ini airnya udah menyusut ini sudah mulai tertium aroma harumnya ya teman-teman belum dimasukkan santan nah kemudian ini setelahnya masukkan santannya ini aku pakai setengah butir kelapa ya tapi kalau bisa kelapanya yang tua ya teman-teman nah seperti ini masak lagi aduk sampai kuahnya menyusut kembali ini bisa ditutup kembali ya agar nanti bumbunya nggak muncrat ke mana-mana Alhamdulillah ya teman-teman ini masak rendangnya udah mateng siap untuk disajikan ya tapi sebelumnya jangan lupa koreksi rasa Assalamualaikum Hai semuanya makasih udah mengklik video ini ya hari ini aku masak gulai ayam sama kentang kayak yang dijual di warung Padang itu ya tapi ini versi aku ya teman-teman tapi rasanya hampir sama ya walau ini masaknya nggak pakai santan dan minyak ya untuk bumbu yang dihaluskan ada lengkuas jahe 3 butir kemiri 5 siung bawang merah 3 siung bawang merah besar cabe kunyit ketumbar masing-masing nanti aku pakai setengah bungkus aja ya kalau cabenya sesuaikan aja dengan selera ya kalau ingin lebih pades lagi bisa ditambahkan dengan cabe rawit merah untuk menghaluskannya disini semuanya aku blender aja ya teman-teman masukkan aja sekalian kunyit ketumbarnya terus tambahkan nanti sedikit air ya biar nanti blendernya lebih gampang menghaluskannya ya nah lanjut sebelum masa ini ayamnya aku rebus dulu kurang lebih 10 menit dari mendidih ya untuk menghilangkan bau amis lendir sama kotoran-kotoran yang ada di dagingnya nah ini air rebusannya udah buteg ya teman-teman kemudian ini ayamnya bisa diangkat tiriskan nanti dibilas lagi sampai airnya bening ya kalau air butegnya ini dibuang aja nah seperti ini hasil yang udah dibilas ya udah selesai ayamnya lanjut ini masak bumbunya masak bumbunya ini nungisnya nggak usah pakai minyak lagi ya teman-teman ini hanya masak untuk menghilangkan kadar airnya sambil nanti agar bumbunya itu juga mateng ya jangan lupa tambahkan daun salam daun jeruk serai tambahkan juga garam sama kaldu bubuk ya ini aku nggak pakai gula lagi karena kalau biasanya kalau masakan padang itu nggak banyak pakai gula ya tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gula silahkan ya ini bumbunya dimasak nanti sampai seperti ini nah ini udah tertium harum ya kadar airnya juga udah nah udahnya baru masukkan ayamnya ya sama kentang masukkan aja berbarengan karena ayamnya ini kan juga tadi udah direbus ya jadi dia udah setengah mateng jadi nanti bisa barengan masak kentang sama ayamnya tambahkan air untuk kuahnya terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai nanti bumbunya dia tercampur merata masaknya menggunakan api sedeng aja kemudian ditutup ya biar bumbunya itu nantinya nggak muncrat-muncrat motori dapur ini udah ada 20 menitan gitu ya teman-teman dari ditutup tadi koreksi dulu kentangnya udah lembut atau belum ya nah ini itu udah harum banget ya teman-teman kentangnya juga udah lembut walau ini masaknya nggak pakai minyak dan santan tapi ini rasanya cukup enak ya teman-teman rasa kuahnya juga enak ya seger nggak enak sama sekali kalau ayamnya sendiri kan dia udah mengandung minyak jadi nggak usah pakai minyak lagi ya nah terakhir ini aku tambahkan cabai rawit hijau sama rajangan cabai merah ya nah Alhamdulillah ini udah mateng ya siap untuk disajikan Assalamualaikum makasih sudah mengklik video ini ya ini aku punya ikan tongkol udah dicuci bersih kemudian nanti ini akan aku sambel ala-ala warung padang ya pertama ini aku panaskan minyak kemudian beri taburan tepung terigu kira-kira satu sendok teh ya kemudian goreng ikannya goreng ikannya gak usah garing-garing banget nanti dia keras udah gitu dia nggak menempel sambelnya ya jadi gorengnya masih agak-agak seperti ini aja nah kemudian untuk bumbu sambelnya ini ada 3 siung bawang putih 6 siung bawang merah 1 buah tomah cabai merah ini cabainya aku potek-potek ya biar gampang nanti mateng ya karena ini cabainya akan aku goreng dulu nah seperti ini ini cabai bawang tomatnya ini aku goreng sebentar aja kurang lebih ada 10 menit ya ditutup aja ya biar lebih cepat matengnya udah gitu terus dia gak meledos-meledos nantinya nah seperti ini ini udah ada 10 menit ya udah harum dia cabainya udah tersium harum kemudian ini matikan aja komponen biarkan dingin dulu ya setelah bahan sambelnya dingin baru aku blender ya nah ini ini blendernya gak usah halus agak-agak kasar aja ya seperti ini ini aku tumis lagi sampai sambelnya ini bener-bener tanah biar nanti gak gampang basi ya sebenarnya ini udah mateng ya teman-teman cuma biar lebih tahan lama lagi terus ini aku tambahkan gula pasir kalau suka ya tapi kalau padang biasa gak pakai gula ya nah ini terus garam seperang 4 bungkus kaldu bubuk masaknya ini sebentar aja teman-teman paling ada 5 menit lagi ya ditumis sebentar nah ini udah harum banget ya sebelum masuk ikan jangan lupa koreksi rasanya dulu kalau dirasa udah pas langsung aja dimasukkan ikannya ya terus diaduk-aduk seperti ini sampai sambelnya merata nah Alhamdulillah ya ini ikan tongkol sambel padangnya udah mateng siap untuk disajikan assalamualaikum hari ini aku akan berbagi ke teman-teman cara masak balado keripik kentang yang rasanya enak renyah ini rapuh sampai lama ya teman-teman untuk bahan dasarnya ini aku pakai setengah kilo kentang ini aku potong tipis aja ya keripik kentang ini favorit banget anak-anakku ya teman-teman ini nanti untuk makan sahur kadang kalau makan sahur anak-anak kan susah ya untuk biar dia selera ini aku buat keripik kentang terus kalau udah selesai dipotongi dicuci bersih ya teman-teman cucinya sampai berulang kali kalau bisa di air yang mengalir sampai nanti hilang tepung-tepung kentangnya teman-teman sampai nanti airnya bening nah kunci rahasianya hanya disini aja teman-teman kalau kentangnya dicuci bersih nanti dia digoreng gak akan lemau ya yang bikin kentang itu amem atau lemau ya digoreng itu tepung kentangnya ini ya teman-teman makanya nyucinya harus bersih-bersih kalau bener-bener udah bersih dijamin deh kentangnya bakalan kriuk sampai lama nah setelah ini airnya bening kemudian kentangnya taburi dengan sedikit garam ya atau sesuai selera aja sambil garami diremet seperti ini agak diperes-peres sedikit ya teman-teman biar nanti pas goreng gak banyak kadar airnya lanjut panaskan minyak kemudian goreng keripik kentangnya jangan lupa sesekali dibalik-balik ya teman-teman biar matangnya merata oh ya teman-teman makasih yang udah subscribe ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya nah seperti ini ini keripik kentangnya udah garing ya kemudian angkat tiriskan lanjut ini aku buat bahan sambelnya ini yang aku rajang 5 siung bawang merah kemudian yang dihaluskan 3 siung bawang putih cabai merah kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya ini aku haluskan pakai blender aja biar cepet ya teman-teman terus nanti blendernya tambahkan aja sedikit air biar hasil tampilan sambelnya nanti lebih bagus ini aku tambahkan irisan cabai merah lanjut masak sambelnya ya minyak bekas goreng kentang tadi kurangi pakai secukupnya aja kemudian tumis irisan bawang merahnya sampai nanti bener-bener harum ya ini berpengaruh banget agar nanti sambelnya itu jadi aromanya lebih enak rasanya lebih gurih ya setelahnya kemudian masukkan bumbu sambel halusnya terus cabai merah rajang tambahkan garam, gula, kaldu bubuk secukupnya sesuai selera aja ya tumis ini sampai nanti mateng dan tanek sampai nanti aromanya keluar ya yang paling penting masak sambelnya ini sampai kadar airnya bener-bener gak ada ya teman-teman sampai kadar airnya bener-bener kering agar nanti hasil balado keripik kentangnya tetap renyah nah ini sambil terus diaduk ya teman-teman gunakan api sedang aja ya biar gak gosong karena puasa jadi ini gak ada koreksi rasa ya teman-teman dikira-kira aja secukupnya nah ini sambelnya udah bener-bener kering kadar airnya juga udah gak ada ya nah setelah ini kemudian matikan kompornya biarkan sambelnya dingin dulu ya setelah sambelnya dingin baru itu masukkan keripik kentangnya ya terus diaduk-aduk sampai sambelnya itu menempel merata di kentang ya nah keripik kentangnya itu udah dengar ya teman-teman keripik-keripik itu seperti itu ini itu renyah banget ya oke semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman silahkan mencoba ya terima kasih oke oke baru warga